Kita lihat lagi proses penerbangan layangan naga serangkaian dari terbang bersama di Jalan Rintah Selatan Pulauan Brogo Dan di depan sini ada tampak kepala layangan naga dengan kepingan pelangi milik pelayang panjatan atau orang belawet tim Dan sepertinya ini sedang disetting mau diterbangkan Ini dia kaosnya dari tahun 2022 Dari kepalanya kita lihat-lihat dulu dan dari penggunaan cat cukup sangat bagus Dan ini sepertinya terbuat dari kain dan dilapis busa, lalu ditutup kain lagi dan dicat Dan tadi ada insiden kesangkutan Untuk gambar dari mata sangat bagus dan nampak hidup Dan ini dia bendera oranye kebanggaan dari tim mereka Untuk lokasi penerbangan masih berada di Jalan Rintah Selatan Pulauan Brogo Tepatnya di daerah Galur Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya Namun sepertinya proses penerbangan layangan ini menunggu diterbangkannya layangan yang ada di belakang sana Nah kita intip atau kita cek proses penerbangan yang ini dulu Layangan naga dengan kepala full spawn ati atau eva spawn Yang mirip dengan kepala yang biasa dibuat dari channel ini Dan untuk pembuatan kepala saya suka dengan konsepnya Dan kita lihat dulu dari kepingannya Untuk kepingan berdiameter 40 cm Nanti kalau ada kesalahan dalam ukuran kepingan atau badan bisa teralat di kolom komentar Dan ini dia Mengapa saya selalu menggunakan spawn ati Karena selain ringan bisa dibentuk dengan bagus seperti ini Tinggal pewarnaannya saja Dan ini ada sedikit yang sudah diwarnai Seperti ini bentuk kepingannya Dan katanya ini sudah lama tidak diterbangkan Karena ada suatu insiden dan mau diterbangkan lagi Dan inilah layangannya saat terbang Cukup bagus Ikut meramaikan terbang bersama di Jalan Lintas Selatan, Gunung Brogok Oke segini dulu videonya Dan terima kasih telah menyakitkan Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Sampai jumpa di channel Tanah Selatan Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton